Bukoviva misalnya terserempet dan seterusnya maka ini akan memberikan dampak disinsentif secara elektoral tetapi kalau misalnya Bukoviva bisa menghadapi ujiannya ini justru bisa mengklarifikasi ke publik, ini bisa menjadi titik balik justru batu lompatan untuk melentik lagi menjadi potensi elektabilitas karena Bukoviva itu kan tidak sekuat Ridwan Kamil di Jawa Barat itu lumayan suaranya sebagai cawapres Bukoviva belum setinggi Ridwan Kamil sosialisasinya sebagai ingin running di cawapres belum begitu kuat Terima kasih telah menonton